Hai kegiatan yang tidak memobilisasi yang bisa dilakukan adalah dengan cara apa ya live virtualnya itu bisa dijual untuk apa kepentingan orang menonton live-nya bisa dalam bentuk live event atau festival menyediakan apa namanya bukan menyediakan ada akses kepada dinas eh kepada rumah sakit atau puskesmas atau rumah sakit yang itu bisa menerima apa pasien COVID-19 sementara kita tidak ada surat surat yang bisa membuat itu adalah dina kita semuanya kamu-kamu tematik itu kemarin kita sedang bersurapan ke semuanya kampung tematik itu ke dinas misalnya gitu ya 20 kampung tematik itu menyuruh satu persatu ke dinas untuk kemudian meminta fasilitas itu fasilitas utama salah satunya adalah fasilitas sarana misalnya cuci tangan termokan dan sebagainya nah ini nanti kita saya saya hari ini dapat bantuan 20 hari ini ya hari ini dateng tapi belum diantar ya hari ini dapat bantuan dari dari perusahaan gitu ya BUMN 20 tempat cuci tangan yang yang bagus gede itu itu nanti kita tahu di semuanya yang sampai saat ini dari dinas itu belum mendapat surat itu belum ditembusi saya belum mendapatkan balasan tahu kemudian akan dikasih bantuan dari Senin kemarin dinas itu baru rapat DAK tentang baru DAK tentang ini tentang tentang pemberian fasilitas itu ini kan ya berapa tidak semuanya kampung itu kan bisa membeli seperti temukan bener karena kelihatannya murah tapi untuk musim saat ini kan yuk menjadi mahal gitu ya kalau kemudian tempat cuci tangan dan lain sebagainya itu sih gak apa-apa deh kayaknya kalau tidak tersedia cuman persoalannya kan bukan disitu persoalannya kan kita itu pengen menunjukkan sebenarnya sejauh mana empati dinas hari wisata itu terhadap kampung-kampung yang mati kalau diberikan kalau dikasih apa namanya tempat cuci tangan termugan terus kemudian alat penyemprotan dan lain sebagainya misalnya begitu itu itu bisa dilakukan gitu sampai saat ini jenis belum membiang itu yang yang kerempat itu terus akhirnya keputusan semuanya kampung tempatik sampai hari ini tidak ada yang dengan kegiatan itu lho aku pakai maju banget ya satu lho saya kan kita kok no yuk kita lantur sih iya nih ya kok mana di selat-selat ke situ makanya kan di uang penggawain ini tapi kan datanya itu data aku tuh sampai ngerangkum-ngerangkum cerita tentang Panji ini bayangin buku satu alaman dikasih Pak Sony ceritanya dua tak rangkum semua loh Pak itu bayangin buku apa ya caranya ngerangkum ini mau jadi dua lembar lah orang membaca biar kelihatan kesan pendeknya dapet kita catat kan bener-bener nama-nama ini namanya tokoh-tokohnya Pak Cuardo di kabinet sederhana ini apa sih aluri ya kalau tidak sementara itu bentuk pamflet itu orang kesini itu walaupun enggak ada kegiatan ini tidak yang duduk itu akan itu mungkin apa brosur ini ya lho suci Pak saya itu kendalanya kayak gini terus terang kemarin itu ada anak-anak UM yang yang apa yang di cafe itu agak terbantu dia desain kan gitu ya kemudian yang kedua dia desain kan jadi akhirnya rodo ketat kalau berimplikasi ke cetak kalau berimplikasi ke cetak kalau berimplikasi ke cetak itu dia pulang ke cetak jadi di goleksi yang kodok kampungnya itu dia melakukan di kampung sendiri jadi belum ada program yang wajar yang sempet kemarin nah terus yang kedua akhirnya kan berimplikasi ke cetak kalau berimplikasi ke cetak jadi kemarin aja laku topeng ditumbas buku ciai ini apa? ini kayak bayar sampah tadi iya kayak bayar sampah Pak jadi kayak ini terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati